Intro Direkturat Reser Setarkoba Polda Metro Jaya membongkar komplotan produsen dan pengedar cairan vape atau liquid vape yang dicampur dengan narkotika jenis tembako gorila. Komplotan ini menjual barang haram tersebut dengan cara daring atau online. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat press release mengatakan bahwa liquid vape yang telah dicampur dengan narkotika jenis tembako gorila ini diperjual belikan dengan harga mencapai Rp600.000 per 5 miligramnya. Dalam perkara ini, petugas kepolisian telah berhasil mengamankan empat tersangka yaitu A, M, FF, dan PN yang diketahui berperan sebagai otak komplotan. Kini pihak penyidik Polda Metro Jaya juga telah mengirimkan sebagian barang bukti liquid vape tersebut ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dan juga setelah kita lakukan pengembangan kembali, kita mendapatkan tersangka PN. Tersangka PN, ternyata tersangka PN ini adalah sebagai dalarnya. Artinya sebagai otaknya yang membuat bahan itu dan sekaligus sebagai pengedarnya. Pengedarnya dan dikirim kemana-mana itu sebagai penjualnya. Penjual juga di sana. Jadi semuanya mengatur, ini dijual kemana, dijual kemana, namatnya kemana, itu semua di sini. Dan saat ini sudah sedang kita lakukan pendalaman kembali, berapa biayanya, apa-apa saja, lantinya dari mananya, kemudian dikirim kemana saja, berapa penghasilan ini, semuanya masih dalam pendalaman PNJ, dan ini berbicara yang disampaikan. Ini semuanya sedang di dalam pendidik, berkandangnya semua akan ditemukan di sini, dari mana, kemudian juga berapa, harganya berapa, pergerakannya kemana, sudah berapa lama, membuat ini, dan sebagainya. Ini masih pendidik masih mendalami, sehingga nanti kita bisa mengetahui secara rinci, berkirapi dananya seperti apa. Nanti kita tunjuk saja, kita sendiri mendapatkan semuanya. Dari Jakarta, Coki Triberata TV, Salam Triberata.